Intro Halo hari ini, ketemu lagi sama Kak Bella Hari ini Kak Bella punya cerita suruh lho Tapi jangan lupa like dulu videonya Terus udah subscribe belum? Nyalain loncengnya ya Supaya kalian gak pernah ketinggalan video dari Asta Kids Kalau udah, yuk kita mulai ceritanya Intro Pada suatu hari Ada seorang bapak tua yang mempunyai 4 orang anak Sang ayah jatuh sakit adik-adik Sehingga sang ayah hanya bisa tidur di ranjang Dan tidak bisa berbuat apa-apa Adik-adik, aku masih harus mengurus keluargaku Jadi sepertinya aku tidak bisa ikut mengurus ayah Sekarang aku serahkan ke kalian aja ya Kakak minta tolong urus ayah sampai sembuh Hei kakakku enak aja, pergi gitu aja Aku juga gak bisa ngurusin ayah Aku masih harus urus diri aku sendiri Aku pamit ya Hei, kalian gak boleh seperti itu dong Kita tuh harus mengurus ayah bareng-bareng Biar adil Kalau kalian tidak ada yang mau mengurus ayah Tidak apa-apa Ayah akan mengurus diri ayah sendiri saja Ayah, tenang saja Aku yang akan merawat ayah sampai sembuh Tenang ya ayah, masih ada aku disini Aku akan mengurus ayah dengan baik Hingga ayah sembuh dan bisa melakukan aktivitas kembali Maafkan ayah ya nak Ayah sudah merepotkanmu karena ayah sakit Terima kasih masih mau mengurus ayah dengan baik Kamu tidak seperti kakak-kakakmu yang lain Oya doain supaya kamu selalu dilancarkan urusannya dan dilimpahkan rejekinya ya Amin, ayah Karena tiga saudaranya yang lain tidak mau membantu mengurus ayahnya yang sedang sakit Ia melakukan itu dengan tulus adik-adik Ia merawat ayahnya yang sedang sakit dengan sangat baik Berharap ayahnya bisa segera sembuh Tapi ternyata ayahnya meninggal dunia adik-adik Ia sangat sedih karena kehilangan ayah yang sangat dikintainya Dan warisan dari ayahnya diambil oleh ketiga saudara yang lain Kakak-kakak, aku sangat sedih karena ayah meninggal Kalian seharusnya minta maaf sama ayah karena belum sempat merawat ayah dengan baik Itu tugas kamu sebagai anak yang paling kecil Sekarang ayah sudah meninggal Maka kita harus membagikan harta warisan ayah Istriku, aku semalam bermimpi Ayah memberi pertanda bahwa aku harus pergi ke suatu tempat Ah, itu cuma mimpi Jangan bercanda kamu Hmm, atau aku coba datangi tempat itu saja ya Ah, tidak usah Lagi pula, itu kan cuma mimpi Jangan dipercaya Ada-ada saja kamu Istriku, aku mau bercerita Semalam, aku bermimpi-mimpi yang sama lagi Mimpi apa? Mimpi yang sama seperti hari-hari yang kemarin Hmm, mimpi tentang ayah kamu menyuruh kamu pergi ke suatu tempat itu ya Iya, benar sekali Bagaimana ini? Ini kan mimpinya bukan hanya sekali dua kali istriku Bagaimana kalau misalnya kamu pergi ke tempat itu? Hah, aku? Aku nggak tahu, aku nggak mau Lagian kan itu mimpi Jangan dipercaya lah Tapi kan ini mimpinya selalu begitu setiap malamnya Hmm, bagaimana kalau hari ini aku pergi ke tempat itu? Gitu ya? Hmm, kalau misalnya kamu mau mencoba sih Boleh aja Tapi hati-hati ya Baik istriku, terima kasih ya Doakan aku Kalau di mimpi sih Sepertinya benar deh Tempatnya ada di sini Hmm, maksudnya ayah di mana ya? Pokoknya itu ada pohon besar Lalu nanti aku disuruh diam di bawah situ Tapi di mana pohon besarnya ya? Oh, sepertinya pohon besar itu deh Coba aku ke sana Astaga Ini dia benar Pohon yang ayah maksud Di sini banyak sekali emas Aku akan mengambilnya satu deh Bagus sekali emasnya Aku akan bawa emas ini ke pasar Lalu akan aku belikan ikan Untuk dimasak istriku di rumah Istriku pasti senang sekali Istriku Aku pulang Hoi, istriku Ternyata benar loh Ayah menyuruh aku pergi ke tempat itu Ingin memberikan aku emas Di sana ada emas yang banyak sekali Aku ambil satu emasnya Kemudian aku ke pasar Dan aku belikan ikan ini Sekarang kamu masak ya Wah, syukurlah Terima kasih ya suamiku Sekarang aku akan membersihkan ikan ini Kemudian aku mau masaknya untuk kita ya Tunggu di sini Ya istriku terima kasih Suamiku cepat ke sini Oda opo tunggu sebentar Lihat, lihat Ikan yang kamu bawa tadi Di dalam perutnya terdapat mutiara yang sangat indah Lihat ini Wah, mutiaranya indah sekali Bagaimana mungkin Banyak orang-orang di kampungnya penasaran adik-adik Sehingga setiap hari rumah itu dipenuhi sama orang-orang Bergantian ingin melihat mutiaranya Hingga suatu ketika Kabar itu sampai di telinga raja Kemudian raja mendatangi rumah itu Dan sangat terpesona dengan indahnya mutiara itu Kemudian raja ingin membayarkan mutiara itu Dengan sejumlah uang mas yang sangat banyak Akhirnya orang itu hidup bahagia adik-adik-adik Nah adik-adik, selama masih mempunyai orang tua Kita semua harus menghormati, menyayangi, dan merawat mereka dengan baik ya adik-adik Sampai jumpa di cerita mobil yang selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax